Kekesultanan Uthmani yang merupakan salah satu kerajaan besar yang membentang dari Anatolia, Eropa Timur hingga Timur Tengah dan memiliki pengaruh yang kuat pun tidak luput dari pemberontakan. Di akhir-akhir kejayaannya, di berbagai wilayah Ottoman terjadi banyak pemberontakan. Salah satu pemberontakan yang paling dikenal dalam sejarah adalah Arab Revolve, yaitu pemberontakan yang dilakukan bangsa Arab untuk menuntut kemerdekaan. Berikut fakta-fakta sejarah Arab Revolve atau pemberontakan bangsa Arab terhadap dinasti Ottoman. Revolusi Yung Turki pada 3 Juli 1908 yang mengantarkan Komite Persatuan dan Kemajuan berhasil meraih kekuasaan dan menumbangkan kekuasaan Sultan Hamid II pada 1909. Dimana Komite Persatuan dan Kemajuan memiliki paham ultranasionalis Turki dan mendukung upaya sentralisasi di Kesultanan Ottoman. Di samping itu, Komite juga diketahui memiliki anggapan bahwa Turki merupakan kelompok etnis yang dominan atas bangsa lain di Kesultanan Ottoman. Yang kedua, dipengaruhi gesekan antar-etnis. Di saat yang bersamaan dengan menguatnya paham nasionalisme Turki, permusuhan pemerintahan Ottoman dengan tokoh-tokoh Arab yang nasional konservatif terus meningkat. Hingga akhirnya para intelektual dan politisi Arab menyelenggerakan Kongres Pertama Arab pada tahun 1913 yang menuntut otonomi secara luas di Jasira Arab. Tokoh Arab yang cukup vokal menentang pemerintahan Ottoman adalah Sharif Hussein bin Ali yang merupakan pemimpin klan Bani Hasim dan juga merupakan keturunan keluarga Nabi Muhammad. Selain itu, ada klan Bani Saud yang dipimpin oleh Abdul Aziz al-Saud yang juga dikenal keras dalam menentang pemerintahan Ottoman. Hal tersebut diperumit dengan berkembangnya ideologi Turanisme yang menekankan pada paham nasionalisme Turki sekuler. Dikombinasikan dengan meluasnya kemiskinan dan pertentangan secara teologis antara Sufisme Ottoman dengan Salafisme beberapa suku di pedalaman Arab. Yang ketiga, keterlibatan pihak luar, terutama Inggris. Inggris seperti layaknya kekuatan imperialis pada umumnya gemar memanfaatkan perpecahan sebagai bahan untuk memuluskan agenda politik imperialisnya. Pada saat itu, Inggris mulai melakukan dukungan terhadap pihak Sharifian yang diwakili oleh Abdullah bin Hussein pada tahun 1914. Pada saat itu, Inggris menawarkan hak istimewa kepada Sharif dan berjanji memberikan kemerdekaan dari kekuatan Ottoman. Hingga tahun 1919, komunikasi Sharif Hussein dengan Inggris semakin intens. Selain itu, Inggris pada tahun 1916 juga mengirim bantuan secara finansial sekaligus persenjataan dan amunisi. Seorang diplomat Inggris bernama Mark Sikers pun sempat mendesain bendera khusus untuk revolusi Arab dengan kombinasi warna hitam, merah, putih, dan hijau. Hingga desain bendera tersebut diadopsi dalam beberapa perubahan oleh negara-negara Arab modern seperti Jordania, Irak, Suria, Mesir, Yaman, Kuwait, Palestina, dan Uni Emirat Arab. Yang keempat, terjadi bersamaan dengan Perang Dunia Pertama. Di saat meletusnya Perang Dunia Pertama, Ottoman dibawa ke pemimpinan tiga pasya yakni Enver Pasa, Kemal Pasa, dan Talat Pasa bergabung dengan blok sentral dan mulai menciptakan aliansi yang kuat dengan Jerman. Ottoman diketahui mulai masuk dalam Perang Dunia Pertama pada 1914 di saat mereka mulai menyerang pelabuhan milik Rusia yang merupakan anggota blok sekutu. Hal ini menjadi momentum bagi bangsa Arab untuk melakukan perlawanan terhadap Ottoman. Dengan bantuan persenjataan Inggris dan Perancis, pasukan Sarif Hussein yang dibantu ketiga anaknya yaitu Faisal, Abdullah, dan Ali mulai melakukan pemberontakan terhadap pasukan Ottoman pada tahun 1916. Yang kelima, pertempuran dan pemberontakan meletus di jasera Arab. Pemberontakan dimulai ketika pejuang Arab yang dipimpin Sarif Ali dan Faisal mulai menyerang Garnisum Ottoman di kota Madinah pada 5 Juni 1916. Namun serangan itu berhasil diradam oleh pasukan Turki dibawah ke pemimpinan Fakri Pasa. Perlawanan pejuang Arab pun berlanjut dengan penyerangan pasukan Ottoman di kota Mekah pada 10 Juni 1916. Selama pertempuran di kota Mekah, pemberontak Arab mendapat bantuan dari Inggris yang mengirimkan bantuan dari pasukan Mesir. Dengan begitu setelah sebulan berperang, pada 9 Juli 1916, kota Mekah berhasil dikuasai oleh pejuang Arab. Setelah pasukan Arab yang didukung Inggris berhasil merebut kota-kota lainnya seperti Jeddah, di samping itu pasukan Arab dalam strateginya sering menyerang jalur kereta Ottoman untuk menjara kereta pasukan Turki yang penuh dengan senjata dan logistik. Yang keenam, konflik bersenjata di kota-kota besar jasera Arab. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pada saat itu, pertempuran terjadi hampir disebut di semua kota besar di jasera Arab. Perlawanan pasukan Arab yang dibantu oleh sekutu pun semakin intensif di tahun-tahun berikutnya. Pada 6 Juli 1917, pejuang Arab berhasil merebut kota pelabuhan Akaba dari tangan Ottoman dalam pertempuran Akaba. Perebutan kota Akaba tersebut membantu kelancaran jalur logistik untuk pasukan Arab dan memudahkan pergadakan pasukan Inggris yang bersiap melakukan penyerangan terhadap wilayah Palestina dan Syria yang dikuasai Ottoman. Setelahnya, pasukan ekspedisi Mesir dengan arahan Jenderal Sir Edmund Allendi mulai menyerang garis Gaza berseba dan berhasil merebut Gaza pada November 1917. Hingga akhirnya pada Desember 1917, pasukan Inggris berhasil merebut kota Jerusalem dari tangan Ottoman. Sampai di tahun berikutnya 1918, kota Dera dan Damascus pun berhasil direbut. Pasukan gabungan Inggris dan pejuang Arab. Kekalahan telak pasukan Ottoman. Di akhir-akhir Arab Report, hampir sebagian besar wilayah kekuasaan Ottoman di jasera Arab menghilang. Wilayah Ottoman di Hijaz, Transjordania, Palestina, Libanon, Suria Selatan, Semenanjung Arab. Semua berhasil direbut oleh pasukan gabungan Inggris dan pejuang Arab. Hingga kota Madinah berhasil ditaklukan pada 1919, yang telah lama bertahan sejak 1919, walaupun wilayah sekitarnya telah dikuasai oleh pejuang Arab dan Inggris. Sebelumnya juga kota Baghdad berhasil direbut dari tangan Ottoman oleh pasukan Inggris pada 1917. Keberhasilan Arab Report dan kekalahan telak Ottoman di jasera Arab juga mempengaruhi terhadap peruntunya kesultanan Ottoman secara keseluruhan, hingga menyebabkan dominasi dan pengaruhnya di jasera Arab sepenuhnya hilang.